Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim bertemu lagi di matang kuliah psikologi sosial dan publik setelah kemarin di pertemuan kedua kita sudah membahas tentang kesepakatan kali ini kita membahas tentang daya tarik interpersonal tapi sebelum kita memulai perkuliahan marilah diawali dulu dengan berdoa baik daya tarik interpersonal itu adalah sebuah sikap ya bagaimana seseorang itu tertarik kepada orang lain karena adanya evaluasi evaluasi penilaian penilaian yang nanti endingnya adalah produknya adalah rasa suka atau rasa tidak bahkan pada tab yang ekstrim itu ya rasa yang sangat suka sampai tergila-gila sampai rasa yang sangat tidak suka sangat pokoknya idih seperti itu jadi kita bisa suka atau tergila-gila pada seorang atau sebaliknya benci nggak suka idih sama orang lain itu karena apa sih karena faktor daya tarik interpersonal seseorang seperti itu nah kemudian daya tarik ini juga salah satunya dipengaruhi oleh repeat exposure jadi eksposur atau paparan atau pertemuan atau ya seperti itu yang dipulangi terus-menerus nah jadi repeated exposure itu adalah kontak ya kontak atau paparan gitu ya paparan yang terjadi secara terus-menerus dengan adanya stimulus nanti kita kita bahas contohnya lebih ini menarik karena kita coba bayangkan menurut kalian jawab dalam hati masing-masing ya orang itu kalau sedang jatuh cinta atau sepasang kekasih gitu ya itu bakal makin langgeng kalau mereka itu sering ketemu atau jarang ketemu nah ini sudah muncul dua jawaban yang mungkin berbeda ya yang mengatakan ya harus sering ketemu karena biar sering komunikasi biar sering apa love language nya biar terwujud nyata gitu ya ada juga yang mengatakan yang jarang-jarang ketemu biar nggak cepat beroson dan sebagainya menarik kalau kata nabi sendiri kan ada hadis seperti ini Zura hibban tasdaduhuban kunjungilah atau datangilah secara jarang-jarang tasdaduhuban maka akan bertambah rasa cinta tapi ada juga pepatah Arab mengatakan seperti ini obat hati itu adalah bertemu dengan kekasih ya sifat uluk uluk bineho il mahbub sifat uluk uluk obatnya hati itu bineho il mahbub dengan bertemu kekasih jadi kalau orang lagi hatinya sedang bad mood sedang sedih atau semacamnya coba temukan dia dengan orang yang biasanya maka dia akan menjadi good mood lagi kemudian kita membahas tentang kedekatan efektif apa itu kedekatan efektif jadi kedekatan atau ketertarikan karena adanya faktor efek efek itu adalah istilah psikologi untuk emosi gitu ya jadi seseorang itu memiliki evaluasi terhadap orang lain dengan evaluasi yaitu rasa suka dan rasa tidak suka ini ada ada dua dua jenis yaitu secara langsung dan secara asosiasi secara langsung itu misalnya ada orang kok kita tertarik sama orang ya karena apa namanya orang itu impresinya bagus atau orang itu bagus membantu kita merolong kita orang-orang itu bermanfaat buat kita maka itu akan mendukar afeksi yang bagus dan kita akan tertarik dengan orang tersebut tapi ada juga yang asosiasi gitu ya tadi kan yang direct yang langsung ada juga yang asosiasi yaitu ketika kita lagi good mood lagi emosinya bagus bagus melihat ada orang yang berbuat jelek kepada kita berbuat buruk kepada kita kita bakal tetap apa ya tetap berbuat baik sama dia tidak akan merubah good mood kita nah itu adalah asosiasi sebaliknya juga kita lagi bad mood lagi jengkel lagi marah nah itu juga faktor asosiasi namanya dalam dalam afeksi seperti ini maka hati-hati kalau kalian lagi bad mood jaga omongannya jangan sampai mau munculkan kata-kata yang menyakiti orang lain nanti kita sendiri atau kamu sendiri yang akan menyesal nah kemudian ada beberapa apa namanya dua apa namanya dua jenis penelitian yang yang berbeda sebenarnya orang itu terkaitan tentang repeated expression tadi itu sebenarnya bisa mengubah afeksi orang atau enggak sih kalau kalian kalian saya lagi PDKT sama crush kalian itu ya mas crush atau dead crush itu karena melakukan berbeda secara simultan ya secara terus-menerus secara repeated itu tadi ya itu ada dua ada dua kemungkinan ya yang satu karena semakin diperhatikan semakin apa ya di diterap dengan like a queen gitu ya kalau ada orang akan membuat dia menjadi tertarik seperti itu bisa saja seperti itu tapi bisa juga sebaliknya apalagi kalau si target ini sudah sudah berprasangka buruk duluan kalau dia semakin di exposure lagi maka dia justru akan semakin jengkel semakin mok semakin enggak mau maka hati-hati kalau orang lagi lapar repeated expression untuk menekati seseorang kalau dia sudah enggak ada tanda-tanda membuka hati enggak ada membuka sudah enggak usah menghabiskan waktu kalian kalau dia mulai ada perubahan yang tadinya enggak suka tiba-tiba jadi biasa-biasa saja kemudian jadi nah itu akan membuat kalian menjadi percaya diri untuk semakin dekat nah repeated expression tadi ya yang datang bersama si mutan tadi juga membuat kita apa ya tertanam di alam bawah sadar bahwa kalau kita sering terpapar dengan sesuatu tidak menyenangkan berulang-ulang maka kita akan menganggap sesuatu tidak menyenangkan itu atau atau stimulus tadi itu menjadi biasa-biasa saja ah sudah pernah kok ah ini udah sering ah udah enggak kaget nah itu salah satu efektivitas exposure seperti itu kalian misalnya pulang ke rumah mudik gitu ya jalanannya naik turun mengerikan licin dan sebagainya macet tapi kadang-kadang sudah sering maka kalian sudah hafal sudah terbiasa sudah enggak kaget lagi sudah enggak kecewala jadi bedalah dengan orang yang pertama kali lewat jalan disitu bakal ngeluh bakal sampai dan sebenarnya itu adalah efek nah berikutnya teori ketertarikan kenapa kalau seseorang itu bisa tertarik dengan orang lainnya yang pertama itu adalah teori kognitif teori kognitif kognitif itu muncul dari dalam pikiran seseorang karena adanya pertimbangan baik dan buruk ada pertimbangan sebab dan akibat misalnya kalian sedang didekati dengan seseorang apakah kalian mendekati seseorang itu kan pasti bakal mikir kalau aku dapat dia aku bakal gimana apa apa misalnya wah kalau saya dapat cara itu saya bakal misalnya bakal ada yang nemenin makan tidak ada yang bangun tidur ingetin sholat dan sebagainya nah itu efek seperti itu dipertimbangkan atau kalau ingin saya misalnya wah aku kalau keterti sama dia kalau jadi sama dia aku dapat apa ya oh dia bawa mobil wah nanti aku diantar cintur pakai mobil tidak kepanasan tidak kehujanan atau oh dia orangnya apa Al-Quran wah aku nanti bakal nyemak apalan Al-Quran dia bakal sering diinteraksi dengan Al-Quran juga dan sebagainya itu muncul karena faktor kognitif karena dia berpikir sebab dan akibat seperti itu kemudian teori penguatan atau reinforcement gitu ya teori penguatan ini seseorang menjadi tertarik karena adanya reward and punishment kalau dalam istilah psikologi behavior gitu ya itu reinforcement positif dan reinforcement negatif kita akan lebih tertarik kepada seseorang yang bisa memberikan kita reward rewardnya itu gak harus berupa berupa apa ya berupa barang tapi juga misalnya kata-kata ucapan perlakuan dan sebagainya wah aku selama dekat sama dia itu aku selalu di apa ya diberi kata-kata manis diberi nasihat-nasihat yang indah diberi motivasi-motivasi dihargai sebagai individu yang apa ya yang istimewa dan sebagainya dibandingkan dengan orang yang kalau ketemu itu omongannya kasar omongannya jelek omongannya porno omongannya menyakitkan tidak bisa menghadapi orang lain tidak bisa mengapresiasi orang lain nah itu orang jadi gak tertarik nah ini maka contoh reward and punishment nya seperti itu seseorang menjadi tertarik kepada orang ini karena ada penguatan yang tadinya awalnya biasa saja karena kemudian tombol penguatan itu di puter makin kuat makin kuat makin kuat makin suka makin suka makin suka kemudian teori interaksionis nah teori interaksionis ini agak mirip kayak repeated exposure tadi dia atau seseorang tertarik kepada orang lain karena mereka sudah berinteraksi mereka sudah terlibat ada suatu agenda kalian misalnya cimlock ya dengan teman KKN atau dengan kimpunan atau pergerakan dan sebagainya karena sering ketemu makin tahu orangnya seperti apa makin tahu dia bagaimana memperlakukan kita sudah tahu kebiasaannya kebiasaan baiknya kebiasaan buruknya kemudian kalian setelah melihat itu semua kalian berkesimpulan bahwa oh dia orang yang tepat itu karena terjadi interaksi itu interaksi itu karena ya sering ketemu ah hati-hati kalau kalian punya pacar gitu ya pacarnya lagi KKN maka itu hati-hati kalian jarang ngabari jarang nggak pernah nyambang gitu siap-siap saja segala sesuatu bisa terjadi nah itu kemudian kita masuk ke teori cinta teori cinta yang paling terkenal itu adalah teori cintanya Robert Steinberg atau sering juga disebut dengan teori segitiga cinta dimana ada tiga faktor atau ada tiga jenis komponen cinta yaitu intimesi atau keintiman kemudian passion kemudian kemudian komitmen atau sebuah kontrak seperti itu sebuah kontrak sepakatan bersama nah jadi intimesi itu adalah komponen yang yang paling besar ya yaitu kedekatan keintiman dimana seorang itu kalau sudah masuk dalam intimesi ini dia itu merasa dekat dengan lawannya kemudian adanya komunikasi yang lebih intens lebih intim dari pada orang-orang lainnya kemudian merasa nyaman senang kalau ada kekasihnya ada lawannya itu di dekatnya kemudian ada rasa ingin membahagiakan pasangannya itu pokoknya kalau dia bahagia dia senyum hidup terasa udah kemudian kemudian dia menjadi terbuka juga terbuka dengan diri dia sendiri tidak merasa menjadi orang lain kalau ada kekasihnya itu intimesi kemudian passion passion atau hasrat ini lebih ke aktivitas seksual artinya kalau dia sudah tadi dari intimesi kemudian passion itu dia akan pengen terpenuhi kebutuhan seksualnya kemudian dia ingin selalu bertemu juga ingin apa namanya pokoknya kalau dia itu menjadi cinta yang mengebu-gebu untuk aktivitas seksual kan ada itu orang yang cuma intimesi saja perasaan dekat perasaan nyaman perasaan bahagia tapi nggak sampai ke aktivitas seksual juga tapi kalau sudah naik lebih lebih tinggi lagi lebih dalam lagi adanya passion adanya gairah kemudian dia setelahnya apa ya sampai rela berkorban merelakan diri dia untuk membahagiakan pasangannya hati-hati kalau cewek-cewek gitu ya baru tahap intimesi nanti siap-siap kalau tiba-tiba diajak ke passion kalau kalian jajak diri kalian merelakan untuk di apa-apakan kemudian tahap terakhir adalah komitmen ketika seseorang itu sudah berkomitmen berarti dia sudah terikat kontrak dia sudah memutuskan untuk untuk menjadikan lawanya itu sebagai kasih dan berkomitmen untuk tidak mencari yang lain lagi nah komitmen itu lebih seperti itu jadi sudah saling sepakat ayo kita bersatu ayo kita nggak usah tengok-tengok sana sini lagi nah itu komitmen komitmen itu ya ada banyak macamnya juga bisa juga dengan bentuk pernikahan atau pacaran itu juga komitmen ayo kamu jadi pacar kalau kita sudah pacaran kita jangan cari pacaran lagi jangan cari orang lain lagi kalau anak jaman sekarang itu ada juga FBB itu juga komitmen juga kontraknya apa nah kemudian di perjalanan itu ternyata teori ini saling saling beririsan gitu ya ada yang orang itu intimasi dan passion tapi nggak ada komitmen atau passion dan komitmen tapi nggak ada intimasi atau intimasi dan komitmen tapi nggak ada nggak ada passion misalnya intimasi dan passion dia pacaran dia tapi nggak terikat nggak mau terikat cuma nyari enak tapi nggak mau terikat pada suatu status tertentu kayak filmnya siapa itu yang ditanya sebenarnya kita ini apa kamu maunya apa ditanya statusnya apa gitu ya kita ini pacaran atau nggak sih atau temenan biasa temenan tapi kok udah jalan kemana-mana pacaran tapi kok nggak pernah ditembak itu kan nggak jelas nggak ada komitmennya itu intimasi dan passion tapi nggak ada komitmen ada juga ya passion, komitmen tapi nggak ada intimasi misalnya ada pernikahan dia sudah terikat komitmen ya beraktifitas seksual tapi nggak ada intimasi dia hanya sekedar menjadikan pasannya itu adalah tempat apa ya partner untuk berhubungan itu saja tapi dia sendiri masih mencari keintiman dengan orang lain mencari kenyamanan dengan orang lain itu juga kemudian ada juga intimasi dan komitmen tapi nggak ada passion ya dia menikah tapi dia menikah ada terikat komitmen dia juga nyaman tapi dia nggak mau melakukan aktivitas seksual juga ada maka teori-teori ini saling berkelindan gitu ya saling berkirisan yang tiga-tiganya ada juga ada yang tidak ada tiga-tiganya pun juga ada itu menjelaskan komponen-komponen yang ada dari cinta kemudian ini menurut John Ali itu ada karakterisik dari warna cinta yang pertama eros eros itu apa eros itu cinta yang masih mainan artinya masih menganggap cinta itu sebagai nafsu saja nah ini masih tahap yang paling apa ya paling awal yaitu kalau seseorang itu ketemu pasangan itu pikiran itu cuma seks seks cinta yang seperti itu yang sekedar mainan saja kemudian ludus ludus itu cinta yang tidak serius seperti apa ya kalau kita lagi suka sama seseorang kita enggak enggak nembak juga enggak berani menyatakan enggak berani tapi kalau lihat dia si orang idaman kita itu dekat sama orang lain kita cemburu nah itu adalah ludus jadi ya cintanya masih masih main-main karena tidak terlalu serius karena kalau dia serius pasti dia menyatakan menyatakan kemudian storage storage ini dia melakukan aktivitas dia bukan apa ya dia tertarik atau suka tapi bukan dalam konteks seksual tapi merasa nyaman merasa bahagia kalau bertemu melakukan aktivitas bersama itu dia udah cukup seperti itu jadi enggak pengen lebih pokoknya aku asal-asal sama kamu aja udah senang mau ngapain aja aku udah senang kamu mau ngapain aku tetap suka sama kamu nah itu seperti itu jadi itu storage jadi tidak tidak berharap lebih maksudnya tidak meminta yang aneh-aneh kemudian pragma pragma ini ya dari alat-alatnya pragmatis gitu ya itu dia mencintai seseorang karena ingin mengambil manfaatnya maka dari itu kalau manfaatnya itu sudah habis istilahnya sari madunya sudah dihisap sudah habis tinggal ampasnya saja bisa dibuang karena sudah tidak berguna lagi nah saya ingin menyebut merek beberapa tokat tapi saya tidak enak tapi itu banyak terjadi seperti itu karena merasa tidak ada untungnya lagi aku sama kamu bahkan mungkin kalau aku terserah sama kamu bakal rugi tekor nah itu cinta yang pragmatis nah kemudian terakhir adalah mania mania eh bukan mania oh ini pragmanya dua pragmanya satu aja kemudian mania mania itu cinta yang tergila-gila cintanya tergila-gila itu dia memiliki sikap obsesif 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 dan posesif pokoknya pasangannya itu harus selalu dekat dengan dia harus selalu ngabari dia enggak boleh dekat dengan siapa-siapa dikit-dikit buka HP-nya nge-check dm-nya dan sebagainya nah itu adalah cinta yang mania yang sudah berlebihan tidak menghargai privasi orang bahkan sekipun kasihnya sendiri nah itu mania cinta yang berlebihan iya memang cinta dia tergila-gila tapi sudah berlebihan mungkin bagi beberapa orang itu sudah merugikan dan dia kan ada juga orang yang masih butuh privasi terutama masalah mungkin pekerjaan atau apa nah itu cinta yang mania itu akan membatasi privasi dari orang lain karena harus ada sifat posesif tadi obsesif dan posesif tadi nah yang terakhir adalah agape agape itu cinta yang tidak lagi mencari sesuatu untuk kepentingan dia sendiri artinya dia mencurahkan kasih sayangnya mencurahkan rasa cintanya tanpa bales budi tanpa mengharap bales budi dia melakukan itu karena dia cinta dia melakukan itu karena dia sayang dia melakukan itu karena tidak mengharapkan imbalan seperti ibu yang mencintai anaknya itu yang menyayangi anaknya atau Tuhan atau Nabi yang menyayangi umatnya dan sebagainya aku rasa kasih sayang itu biasanya tidak mengharapkan imbalan atau apa karena tulus karena emang merasa bahwa ini apa ya caraku menyayangimu ini caranya memaksinakan tugasku seorang ibu ya ini tugasku seorang ibu seperti ini ya ibu itu harus merawat anaknya mencintai anaknya menyayangi anaknya dan seterusnya itu adalah agape cinta yang bisa dibilang cinta paling tinggi mungkin itu saja saya sampaikan semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih